Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menyatukan laki-laki dan perempuan untuk membina rumah tangga yang harmonis, bisa hidup berdampingan dan saling menerima kekurangan pasangan. Namun berbeda dengan pasangan Anggi dan Fahmi. Anggi meninggalkan Fahmi setelah pernikahannya. Mempelai wanita dari pengantin baru bernama Anggi Angraini yang berusia 21 tahun, menghilang setelah sehari menikah dengan Fahmi Hussaini. Fahmi merupakan pemuda warga kampung Sukajadi, desa Mekarsari, kecamatan Ranca Bumbur, kebupaten Bogor, Jawa Barat. Sungguh malang nasib yang dilalui Fahmi, karena Fahmi harus merasakan pilu yang mendalam dan harus merelakan kenyataan pahit yang telah terjadi pada dirinya. Awalnya pernikahan Anggi dan Fahmi yang sederhana terbilang normal dan tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Bahkan, dalam foto pernikahan Anggi dan Fahmi terlihat pasangan tersebut yang mengenakan pakaian pengantin adat Sunda Serba Putih itu tersenyum bahagia. Fahmi mengikat janji dalam prosesi akad nikah dengan Anggi yang tinggal di kampung Sindangpala pada tanggal 25 Juni tahun 2023. Namun sayangnya, sehari setelahnya, wanita yang telah dikenal Fahmi selama lima bulan tersebut menghilang entah kemana. Kronologis menghilangnya Anggi istri Fahmi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juni tahun 2023, sekitar pukul 5 sore. Saat itu, Anggi meminta izin dan mengatakan kepada suaminya Fahmi bahwa Anggi sedang bertransaksi cash on delivery atau CODI Ayam Geprek di aplikasi online. Anggi mengaku kepada Fahmi bahwa dia kesal karena pesanan Ayam Gepreknya tak juga tiba walau sudah menunggu lama. Dan akhirnya Anggi meminta izin kepada Fahmi suaminya dengan alasan akan mengambilnya di depan gang rumahnya. Selama Anggi menunggu CODI Ayam Geprek di ujung jalan sekitar 70 meter dari rumah Fahmi, Anggi melakukan video call sambil bercanda dengan Fahmi suaminya. Tidak hanya itu saja, namun Fahmi dan Anggi masih sempat mengobrol lewat pesan WhatsApp yang dikirimkan Anggi. Melalui pesan WhatsAppnya, Anggi mengadu kepada Fahmi bahwa lama sekali dia menunggu pesanan datang dan memberitahu bahwa baterai ponsel miliknya sudah hampir kehabisan. Setelah dikabari Anggi istrinya, kemudian Fahmi pergi mandi dan berselang satu jam, Anggi tidak juga pulang. Karena Fahmi merasa penasaran, Fahmi menyusul Anggi tegang masjid tempat Anggi CODI, namun ternyata Anggi sudah tidak ada di sana. Karena khawatir, Fahmi kembali mencoba menghubungi ponsel istrinya Anggi, namun sayangnya ponsel Anggi sudah tidak aktif lagi. Hingga larut malam, namun Anggi tidak juga terlihat batang hidungnya, Fahmi bersama keluarga mulai khawatir karena Anggi yang tidak ada kabar dan tidak kunjung pulang. Peristiwa hilangnya Anggi tersebut bukan hanya mengejutkan Fahmi dan keluarga, namun warga setempat juga geger dengan hilangnya pengantin baru tersebut. Upaya pencarian Anggi dilakukan hingga malam hari, namun hasilnya nihil karena Anggi masih tidak ditemukan. Namun pencarian Anggi tidak berhenti di situ, karena pencarian juga dilakukan dengan cara menghubungi teman-teman Anggi, tapi sayangnya hal itu tidak membuahkan hasil. Fahmi juga membagikan peristiwa kehilangan istrinya melalui media sosial dengan harapan semoga ada yang bisa memberikan informasi keberadaan Anggi istrinya tersebut. Bahkan, pihak keluarga turut melakukan pencarian ke perusahaan tempat Anggi bekerja di Jakarta, namun lagi-lagi semua itu nihil hasilnya. Karena Anggi tidak kunjung ditemukan, akhirnya Fahmi dan keluarganya memutuskan untuk melaporkan kejadian ini ke Polsek Ranca Bungur pada tanggal 28 Juni tahun 2023. Pencarian terus dilakukan hingga memasuki hari ke-8, pihak keluarga mendapatkan pesan WhatsApp dari nomor misterius yang mengklaim sebagai Anggi. Nomor itu mengirim pesan pada ibunya Anggi dengan melalui WhatsApp berisikan tentang kabar Anggi dan mengirim foto selfie Anggi yang terlihat baik dan sehat. Namun sayang, saat hendak dihubungi kembali oleh koalisi, nomor yang telah menghubungi ibunda Anggi tersebut sudah tidak dapat dihubungi kembali. Ada pun Anggi dalam pesannya menyampaikan bahwa dirinya baik-baik saja dan sedang berada di Jakarta saat ini. Namun pada hari Jumat, tanggal 7 Juli tahun 2023, Anggi menggabarkan bahwa Anggi sudah berada di Bandung bersama mantan kekasihnya dan dia berjanji akan kembali pulang ke rumah besok harinya pada tanggal 8 Juli tahun 2023. Pekeradaan Anggi di Bandung akhirnya diteruskan ke polisi karena Anggi ternyata tidak hilang, melainkan kabur bersama mantan pacarnya. Saat itu juga, kedua orang tua Fahmi dan Anggi dipertemukan untuk dilakukan mediasi di Mapolsek Ranca Bumbur. Dengan berat hati Fahmi, akhirnya memutuskan akan menceraikan istri sahnya tersebut dan menyerahkan langsung kepada kedua orang tuanya. Selain itu, Fahmi juga akan meminta mantan kekasih Anggi untuk bertanggung jawab dan menikahi Anggi secara resmi. Keluarga kedua belah pihak sepakat menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan yang terpuang dalam surat kesepakatan yang ditanda tangannya oleh kedua belah pihak serta para saksi dan perangkat desa.